Halo what's up bro kembali lagi di channel janggal-janggal nah terima kasih banyak teman-teman eh ulang lagi janggal-janggal nah di kesempatan video kali ini saya mau melakukan penyambungan pada bahan bonsai waru akar waru teman-teman bahan bonsai akar waru yang kemarin saya buatkan videonya ini awalnya dapat dua akar waru namun ini sisa potongan daripada gak kepake ya kita coba manfaatkan juga nanti kita opulasi atau sambung-sambung lumayan nantinya teman-teman ya kalau memang kurang sesuai tempat-tempatnya kriteria saya ke depannya ya bisa dikasih teman saudara hitung-hitung nanti mancing-mancing teman-teman saudara biar hubungi bonsai juga biar tambah rame ya nah jadi di kesempatan video kali ini saya akan opulasi atau sambung menggunakan waru india jadi eh waru india antara waru india atau waru taiwan nanti teman-teman nah jadi karena di stan bonsai itu gak ada waru india atau waru taiwan yang saya tanam liar jadi saya harus ke kebun hari ini oke teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai kita ke kebun dulu ya mantap oke teman-teman jadi ini saya sudah berada di kebunnya ini waru india eh itu waru india disana ini waru india disana ya ini waru taiwan yang waru merahnya ini nantinya nah jadi ini waru taiwan dan waru merah yang saya ambil tadi di kebunnya teman-teman nah itu enaknya kita meliarkan beberapa tanaman bonsai ya kalau nanti mau opulasi atau menyambung atau setek nyangkok dan yang lainnya itu ya adalah bahan teman-teman jadi ini dihilangkan semua rantai-rantai nya sisakan satu guna eh satu daun aja kucuknya begitu juga waru merah ya sama penanganannya nah ini saya sisakan satu kucuk daun yang kecil yang diatas kurang ternyata saya nyari tadi ini teman-teman udah nggak gimana kok dikit ya tadi kayaknya tadi kayaknya ngambil banyak ya satu dua wah kurang nih teman-teman mungkin saya lanjut nanti aja ya kita lanjutkan untuk yang ada-ada aja dulu nah ini lagi teman-teman untuk waru apa tuh namanya tadi waru taiwan waru taiwan kita langsung aja teman-teman tanpa basa-basi lagi kita langsung okulasi siapkan plastik siapkan kater kamera pindah lagi sini atau di tengah jalan juga boleh oke nah ini untuk pengikatnya teman-teman bisa manfaatkan plastik ini ya ditarik seperti ini teman-teman nah ini panjang nih teman-teman bisa belah ya seperti ini nah dibelah kayak ini nah ini kulasi 1 2 4 nah ini teman-teman bisa lihat lebih dekat ya ini dilukai seperti ini teman-teman menggunakan pisau atau katar seperti ini yang penting bersih aja teman-teman jangan yang karatan ya karatan kan biasanya cepat membusuk jadinya teman-teman nah seperti ini ini jadinya kelihatan ya ini langsung kita okulasi di sini nah ini dilukai seperti ini ini baru saya tanam kemarin ya paling bagus tuh biasanya kalau penanaman langsung di okulasi itu bagus teman-teman ini karena kemarin saya kerja jadi ya kita tanam sekarang aja nah udah teman-teman tinggal dimasukkan seperti ini nah kalau bisa nih ujung yang ini nih jangan di tengah ya maksudnya pinggirannya nih biar rata seperti ini teman-teman karena kambium nanti jalannya di sini dia ini yang nanti menempel teman-teman ini kalau ditaruh di tengah seperti ini sih boleh ya namun kurang apa tuh namanya kurang cepat penutupan kambiumnya teman-teman saya lebih suka menggunakan teknik yang seperti ini nah jadi pas seperti ini langsung diikat ikatnya juga jangan terlalu kencang jangan juga terlalu kendor ya yang pas pas aja teman-teman pastinger oke teman-teman nih tinggal diikat aja ikatnya juga jangan jangan terlalu kencang jangan juga terlalu kendor ya yang pas-pas aja ya oke Hai kau terlalu kencang tuh biasanya terlalu mencekik jadinya temen-temen ini sesuai kayak yang tadi juga dulu kayak kayak gini nah seperti yang tadi ya Hai sini saat kanan sini yang ini jalan-jalan yang ini Sudah, mantap Batuk tu? Dikomikin aja Nah, ini kita cukup Lalu diikat teman-teman Coba diperdekat aja tuh Lihat teman-teman Lebih Ini kalau Mau Pastinya menggelembung seperti ini Bisa ditiup teman-teman Usahakan Waktu niup itu sikat gigi dulu Ini enggak efsan Ya teman-teman Itu teman-teman yang Tinggal dekat yang mau mampir Yang mungkin masih bingung Alamat stand bonsai jangal-jangal itu ada di Sebelah barat Pasar Sengol Tanah Lot Tepatnya di jalan Pantai Kedungu Di desa Belalang Banjar Dan Jelinjing Perbatasan antara Desa Braban Dengan Belalang Ini ada di sebelah selatan Jalan teman-teman Ganggal-ganggal bodhsa ini Dagangan kita Lumayan lengkap ya Nah ini mudah-mudahan nanti Tumbuh subur ya Ini kebetulan juga Di bawah itu ada hasil Penyambungan dari Pohon Eh pohon Akar waru lokal Yang saya sambung Dengan waru Merah teman-teman Namun itu waru merahnya Agak Agak campur sari Ini dia Apa itu campur sari Nanti teman-teman Ini ada Satu tunas Ternyata saya Salah Salah sambung ya Ternyata ini waru Waru India mungkin Kayaknya Hijau dia Soalnya teman-teman Pisanya ini waru merah Ini lagi satu nih Nah ini saya beri nama Waru campur sari ya Saya sengaja Biarkan Dua tunas Waru Yang berbeda Waru merah Dan waru hijau Waru hijau Dua Waru yang Berbeda Namun di satu Pohonnya Ya biar Pakai asik Kasihkan aja Teman-teman Ini asik Kayaknya Kayak gini Hasilnya nih Teman-teman Akar waru lokal Akar Sederhana ya Ini akar sederhana Namun Namun kalau udah Dibentuk kayak gini Ya lumayan lah Untuk koleksi Cantik-cantikan Lumayan lah Teman-teman Kayak ini Saing singgur Cantik dia Lumayan juga Nah oke teman-teman Jadi Ini karena saya Kekurangan Dunas Tak kira Tadi udah banyak Motong ya Ternyata Enggak Jadi nanti Saya akan lanjutkan Untuk dua bahan bonsai Eh dua bahan bonsai Ya bener lah Ini bahan bonsai Maksudnya Akar dua Bahan bonsai Dari akar waru lokal Yang kurang saya okulasi Nanti saya akan lanjutkan ya Untuk di video ini Sudah lengkap Kayaknya tadi Sampai membelah plastik Juga saya sudah jelaskan tadi Cara nempel Cara nyungkup Cara ngikat Sampai kendor Dan Kencang Sudah saya Jelaskan juga ya Ini untuk penanamannya Ini saya menggunakan Media pasir Kebetulan ini ada Pasir malang bekas Teman-teman Bekas-bekas Ganti media Itu bisa dipakai Kalau yang lebih bagus Belepotan Lebih bagus itu Menggunakan pasir kali ya Mungkin itu aja Teman-teman Yang gak ada pasir kali Bisa menggunakan tanah biasa Gak masalah teman-teman Akar waru Biasanya Mudah ya Untuk dihidupkan Yang penting Teman-teman ingat Setelah nanam itu Usahakan langsung Diokulasi Atau disambung ya Kalau gak gitu Bisa-bisa busuk ya Teman-teman Karena akar waru Tidak akan Mau keluar tunas ya Kalau tidak diokulasi Atau disambung Oke kayaknya videonya Sudah lumayan panjang Dari tadi Biar simple Nanti saya ngedit Saya kirim video ini Sampai disini Untuk teman-teman yang berkunjung Ini ya koleksi-koleksi Janggal-janggal Masih ada juga Di stand Di kebun juga ada Di rumah Juga ada Namun yang di rumah Itu koleksi Saya memang persiapkan Untuk Ikut pameran Kedepannya Teman-teman Mungkin Satu tahun ke depan Sudah ada Bahan-bahan bonsai Yang siap Turun Dari penghobi Rumahan Kita Ikut Partisipasi Oke Kalau ini dituliskan Saya ngomong Pajah lebar Sampai sore Kayaknya nanti Teman-teman Oke Salam satu Selamat Saya Janggal-janggal Mantap Selamat Selamat